Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Uqba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdika wa nabiika wa rasulika nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslimah yuqadiri adhu majidatika fi kulli waktin wahain amaba' Langsung saja sebenarnya acara ini sudah sudah habis maghrib dengan membaca maulid tiba sehingga ini sebenarnya acara kelanjutan dari maulid tiba itu Langsung saja saya sebagai mungkin disebut wakil panitia dan tuan rumah Saya ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Ki Emojo yang pada saat ini mentah syakuri hari lahirnya yang saya nggak tahu hitungannya mulai dari mana Kalau dihitung mulai ada santri itu di petengan tahun 91 Berarti sekarang sudah umur berapa tuh 91 sudah 28 Tapi kalau peletakan batu pertama musola itu Dulu Al-Makaburla Simbah Yayi Wofur yang meletakkan batu pertama Saya masih ingat Nggak salah hari Jumat pon tanggal 20 Agustus tahun 2000 Itu di pusola itu Terus Mbah gak roh ini kecacah kok ngitung jadi itu Soalnya kok nom temen Maka hitungan berapa tahunnya Kita nggak usah ngitung temen-temen Namun sangat penting Sekarang sudah ada SMP Ada SMK Lalu ada DINIA Dan Alhamdulillah terus berjalan Saya berharap doa panjenengan mudah-mudahan Pondok pesantren KMOJ ini terus membawa manfaat barokah Mendapatkan doa restu dan syafa'ah dari Rasulullah Taromah dari para ulama Dan pada malam ini ada tema Memahami taromah Qur'aniyah di Nusantara Jadi Al-Quran itu mu'jizat Mu'jizat itu pasti ada mengandung ijaz Disebut mu'jizat Karena ada unsur kekuatan ilahiyah Yang pasti seluruh alam tidak mampu mengalahkannya Dan karakter ijaz Keunggulan yang tak terkalahkan Oleh apapun selain Allah Itu ternyata secara keadilan ketuhanan Disebar di mana-mana Ijazul Qur'an Sebagai karakter nabi akhir zaman yang menjadi Nabinya seluruh alam Dan tidak ada nabi yang diberi kemenangan Wilayah seluruh alam Selain Rasulullah Muhammad SAW Dan kemujizatan nabi nabi terdahulu Pasti maaf hilang fungsinya Ketika nabi itu sudah meninggal Nabi Musa punya tongkat Yang kena dinggung gawek Dalan tol Dalan tol yang seborong Dalan tol yang bumi Ditututin rojofiroon Rojofiroonnya meninggal Karena kerem Itu ya sudah Setelah nabi Isa meninggal Sudah tidak ada fungsinya lagi Tinggal cerita Beda dengan Al-Quran Justru banyak sekali Ijazul Qur'an Keunggulan Al-Quran yang bersifat ilahiyah Itu justru dipahami Banyak sekali yang dipahami Setelah Rasulullah meninggal Salah satunya yang populer di Mesir Adalah Ijazul Arkom Kemujizatan Al-Quran yang berkaitan Dengan angka-angka Mungkin ini cocok sekali Untuk mendakwai orang-orang yang senang Bermain angka untuk ditomboi Itu bisa juga syafaannya Al-Quran Masuk orang yang senang nyepi Nyari angka sing cospleng untuk ditomboi Itu bagian dari iman Oh iya Sebelum sholat itu Ayatnya ini Dalekal kitabu Al-Quran itu kitab La roi ba bi Yang tidak diragukan kebenarannya Hutan lil mutakin menjadi petunjuk bagi orang bertakwa Siapa mereka Pertama kali disebut dalam ayat ini Al-Latina yuk minuna bil waib Orang-orang yang percaya dengan barang waib Percaya dengan petunjuk angka di kuburan Petunjuk angka di rumah kosong Terus nyepi ningkono Itu bagian dari yuk minuna bil waib Oh iya Cuma perlu penyempurnaan jelas Karena memang misi risalah yang paling inti Bukan menghancurkan orang yang salah Tetapi menuntun orang salah Untuk sempurna menjadi orang yang dapat hidayah Inna mabung istu li utam mima maka rimal akhlak Saya hanya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak Sampai peperangan pun yang dilakukan Rasulullah Adalah contoh akhlak Bukan suatu bentuk pemusnahan orang kafir Inna mabung istu li utam mima maka rimal akhlak Saya hanya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak Sampai peperangan pun yang dilakukan Rasulullah Adalah contoh akhlak Bukan suatu bentuk pemusnahan orang kafir Dan melihat sejarahnya secara mendetail Orang yang tuntunan Kok orang kafir tumpesan enggak? Tapi yang ada adalah Bagaimana orang yang menghalangi kebenaran Itu mesti ditawari dulu untuk menjadi benar Kalau enggak mau jadi benar Ojo ngalang-ngalangi kebenaran Nah ketika dihalangi Itulah baru ada tindakan untuk perang Dan kalau soal perang Sak Janis yang diperangi Orang yang diperangi Orang Islam sendiri Umat Islam sendiri Yang menghalangi realitas kebenaran Itu pun harus ditumpes Uang nyolong Uang dipetok tangan Uang dipatahkan Uang dipatahkan Buat Yang tidak mengakui pemerintahan yang sah Itu pun diperangi Walaupun dia orang Islam Dan hebatnya lagi Mbak Aruf mati Mbak Aruf itu sahadat sih Jadi Orang yang divonis Pengadilan Mbak mati karena ngerampok Kalau ada hukuman mati Maka sebelum dipisos Dia suruh baca sahadat dulu Bahkan perang melawan Duhot Itu sebagian ulamak Fokkeh Menyarankan Tentara resmi Pemerintahan Islam Kok merangi Buhot Maka hendaknya para Buhot-Buhot itu Disarankan untuk baca sahadat dulu Sebelumnya Dipe oleh mati tetap beragama Islam Walaupun tetap harus diperangi Kalau melihat begini kan Sebenarnya Islam tidak pernah Memerangi Non-Muslim Tetapi memerangi orang yang Melawan realitas kebenaran Bahwa Realitas kebenaran manusia Itu syu'uban waqaba'ilah Berbangsa-bangsa Dan berkobilah-kobilah Itu bukan untuk Litu kotilu Supaya kalian memerangi Tidak Tapi lita'arofu Agar kalian bisa saling mengenal Oleh bangsa Eropa Oleh bangsa Johor Oleh bangsa Arab Maka di dalam Menyuguhkan Islam pun Sudah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Ada perbedaan Pendekatan dakwah Yang dilakukan Rasulullah Ketika di Mekah Dengan ketika Rasulullah Berada di Medina Itu ada contoh real Yang Konco-konco nom-noman Kudu membuka itu secara Mendetail Mungkin nanti Pak Abe Sunyoto Dan Mbak Tejo Bisa lebih Menjelaskan lagi Yang ingin saya sampaikan disini Sebenarnya adalah Tema ini Belajar Memahami Dulu saya Saya mau sebut Belajar Belajar Mensyukuri Karamah Kur'annya Protes oleh Anak saya Kok belajar terus Kapanisone Jadi Dijujuk Memahami Mungkin Anak yang harus paham Anak yang durung Atau kalau belum paham Mari kita belajar Memahami Mengenai Karamah Kur'annya itu Keramat Kur'an Segala sesuatu Yang disebut Dalam Al-Quran Itu Mesti dijaga Oleh Allah Karena Allah Yang berjanji Inna Nahnu Nazal Nadhikra Wa inna Lahu Lahafidun Sungguh aku Menurunkan Adhikra Sebutan dalam Al-Quran Wa inna Lahu Lahafidun Dan sungguh Saya akan Terus Menjaga Wa inna Lahu Lahafidun Ini Ini kalau Yang belajar Balakoh Mungkin ada pertanyaan Mendasar Mengapa Tidak Wa inna Lahu Lanakpadu Saya Saya akan Menjaga Pakai Fi'ilmu Torek Tapi di Di ayat ini Allah menyebutnya Dengan Isim Fa'il Inna Lahu Lahafidun Hafidun Isim Fa'il Jama' Nahnu Rasulullah Tidak Menyebut Anak Tapi Nahnu Sebagian Besar Ulama Ahli Tafsir Ketika Allah Menyebut Dirinya Dengan Nahnu Kami Itu Biasanya Melibatkan Prosesnya Makhluk Biasanya Ada Malaikat Yang Diputus Atau Manusia Manusia Yang Diberitahu Itu Biasanya Pakai Nahnu Tapi Kalau Mutlak Prerogratif Allah Maka Biasanya Tidak Pakai Nahnu Langsung Ana Inani Anallah Sesungguhnya Saya Ana Ini Allah Pak Budni Maka Sembahlah Aku Tidak Pakai Nahnu Tapi Kalau Soal Rezeki Allah Pakai Nahnu Nahnu Kosamna Bainakumul Arzak Itu Pakai Nahnu Engsun Disini Ulama Tafsir Langsung Menyebut Ana Tapi Karena Ini Pilihan Kosa Katanya Pakai Nahnu Ya Jangan Dirobah Kami Kami Itu siapa Allah Tetapi Yang Dilibatkan Banyak Juga Makhluk Nahnu Kosamna Kami Membagi Membagi Bainakum Diantara Kalian Membagi Membagi Al-Arzak Yang Piro Piro Rezki Jadi Pembagian Rezki Itu Pembagian Dari Allah Tapi Yang Dilibatkan Untuk Membagi Rezki Itu Makhluk Makhluk Juga Mulanya Santri Mondrok Bapak Pegawai Pegawai Oleh Bayaran Kantore Dan Itu Melibatkan Pembagian Pembagian Yang Melibatkan Makhluk Itu Salah Satu Ijaz Al-Quran Dari Sisi Penggunaan Kata Ganti Antara Ana Dan Nahnu Yang Kedua-duanya Dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Ada Perbedaan Kalau Nahnu Itu Melibatkan Makhluk Tapi Kalau Ana Itu Tauhid Mutlak Sudah Kembali Ketema Yang Kita Sampaikan Jadi Karamah Quran Itu Menyangkut Ijazil Quran Jadi Kemujizatan Al-Quran Kalau Sesuatu Disebut Di Dalam Al-Quran Maka Masuk Di Dalam Hafidhun Masuk Di Dalam Penjagaan Allah Sehingga Maaf Walaupun Nakal Nakal Makhluk Nakal Nakal Menungso Singjeneng Fir'on Dan Tidak Ada Raja Lain Di Mesir Yang Disebut Secara Sori Dengan Sebutan Fir'on Dalam Al-Quran Kecuali Fir'on Itu Sendiri Maka Karakter Fir'aun Fir'aun Tobiah Fir'aun Karakter Watak Fir'aun Itu Selalu Ada Sampai Siapa Yawak Mubkabayki Fir'on Walaupun Nakal Nakal Makhluk Nakal Nakal Menungso Singjeneng Fir'on Dan Tidak Ada Raja Lain Di Mesir Yang Disebut Secara Sori Dengan Sebutan Fir'on Dalam Al-Quran Kecuali Fir'on Itu Sendiri Maka Karakter Fir'aun Ya Tobiah Kefir'on Karakter Watak Kefir'on Itu Selalu Ada Sampai Siapa Yawak Mubkabayki Fir'on Cuma Nggak Muni Nek Fir'on Muni Hana Ruh Bukumul A'la Saya Tuhan Yang Paling Tinggi Bahasannya Saya Pengeran Paling Ngetop Itu Aku Aku Fir'on Kalau Kita Nggak Berani Ngomong Begitu Tapi Kita Punya Karakter Kenakalan Seperti Itu Apa Ciptaan Allah Allah Yang Manapun Kalau Nggak Cocok Dengan Karep Sampaian Mesti Sampai Anggap Itu Salah Minimal Sampai Anggap Nggak Cocok Kalau Karep Kuduni Dirubah Maka Lalu Muncul Perjuangan Masal Pembangunan Nasional Merubah Keadaan Hebat Mengangkat Dirinya Untuk Bisa Merubah Keadaan Coba Angen-angen Berjuang Untuk Merubah Keadaan Bila Gak utek Yang Menung Sorang Dua Kata-kata Seperti Itu Iya Pedus Dipakai Apa Diterima Dipakai Tapi Kucing Tapi Hanyi-hanyi Kaken Komentar Panganan Penyakit Wani Komentari Negatif Menung Menung Dan itulah Salah satu Bentuk Cacat Tauhid Adalah Ketika Manusia Punya Keputusan Sendiri Tidak Mau Menerima Keputusan Allah Sehingga Muncul Keinginan Untuk Merubah Keadaan Sedangkan Keadaan Itu Sendiri Adalah Salah Satu Bentuk Ekspresi Kekuasaan Allah Yang Menung Istilah Udan Salah Mongso Itu Menung So Enak Udan Salah Mongso Berarti Bisa Jadwal Udan Keleru Ini Bener Karp Menung Menung So Jadi Sampai Dwing Elmu Tambak Udan Benura Udan Merbaku Mantu Terima Sampai 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 Harap Harlah Pak Berime Saya Terus Umak Umi Nguncal Usus Nindur Payon Ijazah Bahmaimun Ijazah Bahmaimun Zuber Usum Udan Ben Ben Orang Keduman Udan Ngerti Usus Ya Kolor Tapi Tali Sampai Tali Karet Ngerti Usus Usus Kalau Kodok Kodok Kolor Sampai Tali Ini Jadi Usus Usus Kalau Usus Tali Kotang Ya Itu Gantinya Moco Ayat Kursi Mbah Maimun Moco Ayat Kursi Sepisan Tapi Kalau Ya Uduhu Di Balani Pengpito Kalau Ya Uduhu Kedumah Wah Al-Ali Lati Pengpito Disuk Tali Kotang Terus Di Guncal Duh Payon Itu Malekat Isin Kira-kira Kira-kira Itu Saya 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 Ternyata Watak Keferonan Disebut Dalam Al-Quran Itu Abadi Itu Sifat-sifat Tauhut Itu Abadi Makanya Yang Ada Sebenarnya Bukan Perintah Untuk Menghilangkan Kejahatan Karena Antara Baik Dan Buruk Jahat Dan Tidak Jahat Itu Selalu Ada Yang Ada Adalah Perintah Mengajak Ilah Sabinillah Lek Kuih Jahat Dan Liwat Dalani Allah Yau Kita Obat Muno Sajani Oranya Perintah Jahat Sikat Orang Dwi Lahan Da'wah Kuih Sikat Kabah Di Nusantara Ini Mungkin Perlu Nanti Pak Agus Memberi Penjelasan Yang Lebih Detel Saya Ini baru Beberapa Referensi Yang saya Dengar Tidak ada Satu Daerah Pun Di Dunia Ini Yang Didatang Islam Didakwai Agama Agama Islam Untuk Bertauhid Kecuali Pasti Ada Penentangan Terus Da'wah Neng Dia Mesti Ditentang Ditolak Tauhid Itu Kecuali Di Tanah Jawa Dan Nusantara Karena Ya Saking Mungkin Menurut Refresi Pak Agus Sunyoto Termasuk Alot Islam Tanah Jawa Tetapi Kalau Melihat Tipologi Keberagamaan Yang ada Sebenarnya Negara terbesar Yang dalam Sejarah Kita Kenal Adalah Mojopait Ternyata Mojopait Itu Bukan Sunda Bukan Hindu Bukan Buddha Bukan Hindu Tapi Agama Siwa Dan Mereka Menyembah Sang Yang Widi Nah Hindu Mesti Trimurti Iya Ini yang Perlu Nanti Mungkin Pak Agus Menjelaskan Ini Juga Lalu Secara Akhlak Secara Perilaku Weng Jawa Ini Wurung Kenal Islam Wih Sendui Kebiasaan Perilaku Seng Jeningi Graf Ya Menunjau Mungkin Pak Siwa Bisa Jelaskan Apa Makna Lengkapnya Graf Ya Akhir Akhir Graf Apa Graf Gimana Ini Sumek Sumek Tapi Graf Ya Bukan Sekedar Itu Graf Ya Ada Kandungan Makna Semana Ada Kandungan Makna Menghormat Yang Lebih Tua Ada Kandungan Makna Loman Itu Graf Ya Jadi Dan Itu Sisa Sisanya Masih Ya Ngapun Saat Dugal Dugal Becah Jawa Bila Petuk Wong Seng Luwes Sepu Isik Menik Menjadi Menjadi Kebiasaan Seng Orang Perlu Dibilang Neng Akhlak Karimah Mereka Secara Apa Kebiasaan Bangsa Kebiasaan Perlaku Apa Ini Tradisi Sudah Menjadi Kebiasaan Gak Enak Kalau Enggak Menghormat Orang Lain Makna Saya Pernah Para Baca Ditempo Kalau Enggak Ditempo Ditompas Orang Orang Eropa Itu Malah Risih Lek Jejerong Indonesia Mergo Kegrabiaan Lek Dijjeri Terus Takok Dari Mana Mau Kemana Rumah Mana Padahal Itu Grap Mengenal Orang Akrab Dengan Orang Tapi Bagi Orang Eropa Itu Dianggap Mendudah Privasi Jadi Yang Siji Nganggu Grap Penghargaan Diri Sendiri Tentang Privasi Itu Karomah Kur'annya Yang Kita Coba Untuk Dari Karena Ini Kelihatannya Masih Belum Populer Karomah Kur'annya Di Nusantara Ini Belum Seberapa Populer Tetapi Alhamdulillah Di Waktu Saya Sakit Menemukan Ayat Surat Fatir Ayat 27 Alhamdulillah Minas Syaitan Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah An Allah Angzala Minas Sama Imaan Coba Kamu Lihat Ini Saya Jujuk Saja Salah Satu Karomah Kur'annya Apakah Kalian Kamu Belum Melihat Bahwa Allah Ta'ala Telah Menurunkan Dari Langit Ini Ma'an Air Bejan Yang Ayat Lain Banyak Ayat Menerangkan Ma'an Minas Sama Air Dari Langit Itu Sebagian Besar Ayat Itu Pa'ambadna Pa'ambadna Lalu Saya Tumbuhkan Coba Sama Rasakan Tumbuh Tumbuh Tapi Di Ayat Ini Tidak Pakai Kata-kata Tumbuh Tapi Pakai Kata-kata Fa'akhrojna Bihi Fa'akhrojna Bihi Saya Mengeluarkan Beda Enggak Menumbuhkan Dengan Mengeluarkan Apa Bidanya Menumbuhkan Itu Modot Galtitik Galtitik Tapi Mengeluarkan Itu Brol Air Air yang datang Di Indonesia Itu Seperti ini Langsung Allah Tidak Menyebut Sajaratin Tidak Menyebut Zarin Tapi Langsung Pamarot Buah-buah Banyak sekali Jenis Buah di Indonesia Yang munculnya Setelah hujan Kurausah Tidak Tumbuh Menurut Ahli Penelitian Tumbuh-tumbuhan Yang ada Hanya Di Indonesia Zaman Bayang Nih Cuma Bayang Koran Nih Nalikoporo Sahabat Mendengar Ayat Ini Ini Oleh Gule Ini Nenggi Neng Arab Gak Arab Arab Udan Malah Banjir Ngorain 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 Nyesep Lemai Ini Turun Hujan Langsung Keluar Buah-buah Yang Mukhtalifan Al-Wanuha Warnanya Bermacam-macam Abang Neng Sampai Neng Buah itu Sejenin Kontrol Bilang Saking Saking Orang Dwi Jeneng Saking Buah Saking Jeneng Kangelan Sampai Buah Kontrol Bilang Ini Dekat Dari Ini Saking Saru Akhirnya Orang Patik Kelaku Jadi Jenis Buah-buah Itu Mukhtalifan Al-Wanuha Lalu Allah Menyebutkan Wamin Al-Jibali Dari Gunung-gunung Itu Ada Judadun Ini Ayat Memakai Cermajerur Wamin Al-Jibal Utawi Saking Piro Piro Gunung Judadun Utawi Garis-garis Garis-garis Itu Sakjana Mereka 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 Kalen Ngerti Kalen Kalen Irigasi Lurus Itu Judadun Wamin Al-Jibali Dari Gunung-gunung Judadun Utawi Piro Piro Garis Bidun Wahumrun Yang Berwarna Putih Dan Merah Ayat Sampai Nyebut Warna Spesifik Putih Dan Merah Singdui Merah Putih Anggitmu Terus Hasil Ijtihati Bung Karena Merah Putih Itu Memang Karomah Quran Jadi Hujan Yang Mampu Menumbuhkan Buah Seperti Itu Di luar Indonesia Tidak Ada Gunung-gunung Yang Ada Garis Fondasinya Merah Dan Putih Itu Hanya Di Indonesia Di luar Indonesia Tidak ada Sebagian Saya diceritani Yang naik Pesawat Dari Juanda Itu Kalau Mau ke Tongkong Atau kemana Kok Tiwat Aceh Itu Garis itu Tidak Merah Putih Dari Gunung-gunung Muktalifun Alwanuhu Alwanuha Wa Ghorobi Bunsud Lalu Sela-selanya Itu Berwarna Hitam Pake Background Dari Merah Merah Putih Sudah Lalu Ayat 28 Mengapa Ada Angka 28 Di Sini Karena Ini Salah Satu Angkanya Sumpah Pemuda Angkanya Sumpah Pemuda Yaitu 28 Oktober Maka Disini Ayat 28 Menyebutkan Karakter Manusia Di Indonesia Ada Manusia Ada Binatang Ada Apa Namanya Ternak Yang Berwarna Warni Warnanya Bermacam Macam Warna Jadi Warna Warna Dewan Yang paling Maka Macam Warna Itu Hanya Di Indonesia Taman Jaluk Itik Cemani Mulus Ture Macam Macam Pedus 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 Gula Ini Kono Kono Anggel Ini Indonesia Lalu Ternyata Wakazalika Innama Yakshalloha Min Ibadihil Ulama Nih Innama Yakshalloha Min Ibadihil Ulama Jadi Menungso Menungso Bermacam Macam Indonesia Ini Tetap Ada Yang Terpilih Paling Top Yaitu Hamba Hamba Allah Yaitu Para Ulama Innalloha Azizun Wafur Bila Diterus Terus Malah Kono Ngaji Nenggongku Kita Undang Ben Ngecik Nih Sampai Malah Bagus Ngaji Nenggak Apa Sebagai Pembukaan Dan Di Nusantara Ini Masih Banyak Sekali Ayat Ayat Yang Tersebut Di dalam Al-Quran Tapi Pembuktian Realitasnya Di Daerah Lain Gak Muncul Justru Munculnya Di Indul Kalau Sampai Mendengar Ayat Jelas Itu Atau Di Negeri Madian Madian Itu Ada Tempatnya Tetapi Ketika Disebut Sifat Seperti Ini Ternyata Misdak Bahasa Realitas Itu Misdak Jadi Ada Sotik Ada Sidik Ada Misdak Sotik Itu Yang Membawa Berita Beritanya Bener Sidik Itu Orang Yang Percaya Percaya Berita Itu Bener Tapi Walaupun Urung Rung Gone Akandani Pasar Jombang Kobong Ngorga Ngomong Aku Sampai Percaya Itu Sampai Sidik Karena Saya Ngomong Bener Maka Saya Disebut Sotik Tapi Kalau Realitas Kobong Yang Ada Di Jombang Itu Namanya Misdak Misdak Di Nusantara Ini Banyak Sekali Misdak Kul Quran Yang Disini Saya Sebut Dengan Istilah Karomah Quranian Rahmat Quranian Yang Diwarisi oleh Para Wali Para Ulama Sampai Sekarang Mudah-mudahan Kita Yang Berada Di Akhir Zaman Ini Masih Bisa Merasakan Karomah Karomah Quran Seperti Itu Bagi Bentuk Kekuatan Iman Kita Di Hadapan Allah Subhanahu Mata Sebenarnya Saya Punya Sanat Untuk Soal Kewayangan Saya Punya Sanat Dari Yai Jamal Salah Satu Pengakuan Yai Jamal Aku Gelem Mondo Gelem Mondo Itu Mergo Barokal Ketuyuran Dolog Wayang Benbengi Pas Dolog Wayang Benbengi Aku Lakanya Pas Abimanyu Beguruh Tenggain Abiyosa Riyadh Wong Neng Mondo Malyane Wong Ngaji Gulek Ngelmu Aku Terus Tertarik Kebengin Mondo Terus Gak Nek Tumpet Diku Atkan Yai Jamal Cerita Yang Bihar Jamal Mondo Dadaan Beruntuk Wayang Makanya Belum Tentu Buntuk Wayang Banyak Sekali Orang Dapat Hedaya Dari Untuk Wayang Karena Memang Wayang Itu Bukan Hanya Sening Menurut Saya Subwan Multirasa Multirasa Rasanya Seperti Yang Ngicipi Enak Gendam Ngedep Lalu Untuk Pak Agus Saya minta Nanti Mengungkapkan Beberapa Data Sejarah Yang mungkin Ditemui Beliau Di beberapa Perusakaan Internasional Bagi bukti Bahwa Kita Indonesia Nusantara Dan bangsa Indonesia ini Bukan bangsa Ecek Ecek Ananya Diliwati Kanji Nabi Lahiri Mekah Orang Tanah Jawa Perkara Memang Tanah Jawa Bukan Untuk Rasulullah Tapi Untuk Menyimpan Tinggalannya Rasulullah Bayai Mas Duki Lasem Menyebut Seperti Itu Nusantara Indonesia Ini Menjadi Peti Penyimpanan Apa Asraru Rasul Bahasa Beliau Seperti Itu Indonesia Itu Menjadi Peti Penyimpanan Rahasia Rahasia Rasulullah Baik Melalui Ajarannya Aupun Melalui Duryahnya Malah Mulai Perilaku Perilaku Diperjelas oleh Mbah Maimun Zuber Bahwa Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Fisik Lahir Di Mekah Secara Budaya Apa Secara Budaya Mungkin Tetap Pakai Budaya Arab Menyatanya Nganggut Juba Nganggut Serban Tapi Secara Ruh Kanji Nabi Ku Yang Jawa Mbah Maimun Bukti Ini Apa Nombone Wahya Ini Jiru Gua Nombone Wahyu Pertama Ikro Itu Ini Jiru Gua Ngarap Orang Kenal Bu Kenal Riklah Terbukti Dalam Al-Quran Budaya Budaya Kuresh Budaya Riklah Ketika Riklah Yaman Riklah Riklah Setahun Dua Kali Riklah Mereka Jadi Atini Sumput Jalan Jalan Hidlah Riklah Tidak Budaya Deklah Bu Budaya Ini Jawa Jadi Diklah -Dyelaskan Salah Sulu Imba Jawa Bagaimana Deklah Bisa Menemukan Banyak Hal Yang Mungkin Nanti Kedua-duanya Bisa Menjelaskan Itu Jadi Kanji Nabi Ini Jawa aku duduk budayanya orang Arab tapi budayanya orang Jawa orang Jawa wala akhirnya ada lagi aku lagi orang Jawa aku lagi aku lagi nanti untuk kelanjutan saya serahkan penuh kepada Mas Haji Alva mudah-mudahan acaranya berlangsung pancar tidak ada gangguan tidak ada kendala yang terpenting membawa manfaat barokah untuk kita semua dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala muridun yawatin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli ala syaidina muhammad Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil lumiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman Biko dari alamadhu wa salli alam hati wa alihi wa sallam Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallam Amabadu al-mukarum para kiai wa alim para ulama para masayih khususipun khususnya Du Matang Panjinala impun Romo Kiai Haji Imran Jamil, pengasuh Pondok Pesantren Kiai Mojo yang menikau weggdal, kita panggil ini menikau, kita ngempal menikau atas gagasan dan undangan beliau, beserta punyai Haji Siti Mariam, pimpinan Pondok Gus Muhammad Abdul Hak, bin Yai Haji Imran Jamil, Bapak Yai Haji Agus Sunyoto, Ketua Lesbumi PBNU dan sekaligus, ceritanya banyak ini, beliau ini mentor kita semuanya, saya mulai tahun 93, ya karena sekarang Komendan Banser, dari mulai dari awal 93-91 di Banser, mentornya beliau ini, sampai sekarang ini, makanya sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya, kalau kelagihan, gaya, lagaknya moderator pada malam hari ini kayak Komendan Banser, ya memang Komendan Banser, agak beda lagi, mohon maaf itu, jadi agak kaku-kaku begitu, Rodok Sangar, tapi hatinya lembut kok, maestro kita, maestro budaya Indonesia, Simbah Kiai Masaye, Sebutan Kiai itu kan di Jawa ya, jadi kalau saya pada siapapun ya selalu manggilnya begitu, banyak belajar saya pada beliau, tapi walaupun tidak secara langsung, saya ketemu beliau langsung pada malam hari ini, saya belajar sama beliau di berbagai literatur, di berbagai forum-forum beliau, di Youtube, di banyak hal lah, di pewayangan beliau dan sebagainya, akan menginspirasi kita banyak hal tentang kehidupan, agar hidup ini tidak kaku, kalau kaku terus, tidak enak, harus ada lemes-lemesnya, beliau ini bagian bagaimana menata kekakuan pikiran, disentuhkan dengan hati, sehingga menjadi lemas dan mudah dalam berkehidupan kita. Sahabat semuanya, para hadirin, sebagaimana tema yang disampaikan Panjina Nimpun, Yai Promo Yai Haji Imran Jamil, saya tidak bisa nyampe nalar saya, saya ini sebetulnya berniat hadir di sini, ya hadir, hadir, tapi ya Komenden Banser itu santri, tidak lebih, ya saya bagian dari santrinya beliau, jadi ketika saya hadir di perintah, Mas Semen jadi moderator, bingung pikiran saya, sudah temanya saya tidak mengerti, tidak nyambung, kalau temanya bagaimana pertahanan Indonesia, dari sisi apa, paham saya ya, tapi kalau begini-begini, pusing, tapi mau menjawab, mau menjawab menolak, tidak berani santri, takdim, begitulah, dalam kitab taklim-taklim yang kita pelajari, saya matur ke Panjina Nimpun, Romo Yai Haji Imran Jamil, jadi teman-temanku, sahabat-sahabatku, jangan temukan moderator yang indah, yang bisa apa pada malam hari ini, tapi yakinlah bahwa perasaan kita sama, mari kita ingin menerima banyak penjelasan lah tentang Islam, kesinambungan Islam yang diceritakan oleh Yai Imran, yang sumbernya curhat Al-Fatih 2728 tadi, dengan realitas hidup kebangsaan kita, mulai dari sejarahnya Indonesia sampai sekarang, ruh-ruh keagamaan yang disampaikan oleh beliau di Al-Fatih tadi, tentu nyambung, realitasnya juga nyambung, merah putih tadi ada cerita begitu, saya baru tahu sekarang, nanti kapan-kapan kalau naik pesawat saya akan buktikan, tapi angan-angan saya nyambung, agar gak semakin keliru, saya mengomong, maka kita minta Yai Haji Agus Sunyoto, untuk mengawali menjelaskan dari sisi beliau, sudah terserah lah Beliau, Yai, nanti setelah itu, Ki Sujiwa Tejo, kepada Panjenani pun, guru kita bersama, mentor kita bersama, Kiyah Haji Agus Sunyoto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Amin, wabihin astaitu ala umuridun ni'awatin, wassalatu wassalamu alashrofil ambiya wal mursalin, sayyidina wa sallana muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, kepada yang kami, memuliakan dan kami takti, Yai Ibron Nabil, ada Pak Ki Sujiwa Tejo, dan Mas Alfa Isna ini. Ini kita diminta untuk membahas masalah memahami aroma Qur'annya. Dan ini memang ada kaitannya dengan Islam di Indonesia, Islam Nusantara. Ketika memahami Al-Quran, orang Indonesia ini beda. Unik orang Indonesia. Satu contoh, Al-Quran berjalil mutakit, petunjuk pakai orang yang bertakut. Tadi sudah disebutkan apa? Al-Azina yukminu Nabil Go'ibi pertama kali. Percaya kepada yang Go'ib. Dan orang Indonesia ini makna Go'ib ini sudah jauh daripada yang dipahami orang Arab. Orang Arab itu memahami kata-kata Go'ib. Itu artinya ada tapi tidak hadir saat ini. Ada tapi tidak hadir. contoh misalnya orang belajar di Madrosa. Oleh gurunya di absen. Ahmad hadir. Abdul Qadir hadir. Rohman Go'ib Tidak hadir dia tapi kan ada. Jadi orang Arab memahami Go'ib itu di situ. Tapi ketika orang Indonesia mengatakan Go'ib Wih kok pocongan tuyul semuanya keluar. Segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu pemahaman orang Indonesia kayak begitu. Dan itu ketika memahami Al-Quran juga berbeda. Tapsirnya beda. Ini pernah saya alami. Ketika saya masih SMP tahun 70-an dulu. saya belajar ngaji ilmu hikmah mulai dari Surabaya sampai ke Banten. Pertama kali yang saya amalkan dengan teman-teman saya itu satu kalimat di dalam sinat Al-Quran yang bagian tengah. Ini pernah saya alami. Ketika saya masih SMP tahun 70-an dulu. Terus saya belajar ngaji ilmu hikmah mulai dari Surabaya sampai ke Banten. Pertama kali yang saya amalkan dengan teman-teman saya. Itu satu kalimat di dalam sunat Al-Quran yang bagian tengah. Bacaannya wal yata latof wal ayus ikon nabikum bakat. Itu dibaca dengan cara-cara bertentu. Mulai nahan nafas mulai begini caranya. Tapi amalannya itu tuplikan ayat Al-Quran. Itu hasilnya apa? Tahu-tahu kita itu bisa main silat sendiri. Yang namanya pencakaroma itu dari doa wal yata latof yang diambil dari Al-Quran. Kok bisa? Kita juga gak paham dari mana tangan bisa bergerak sendiri, kaki muter-muter. Dari mana ini kekuatan? Tapi itu yang membuktikan bukan satu. Pesantren wadana 60 itu mengamalkan semua bisa. Ketika saya dewasa tak pikir dari mana kekuatan itu kok tahu-tahu muncul. Dan kita bisa cukup membayangkan pernah lihat film Kung Fu Cina. Kita bisa nirukan. Ini unik. Mungkin Arab gak percoyok itu. Tapi disini diamalkan. setelah itu baca lagi. Diamalkan. Wakul ja'al haq kuasa kol batil innal batilah kanazah hukum. Dibaca berulang-ulang. Bahkan untuk meyakinkan puasa tiga hari. Setelah dibaca puasa tiga hari ayat yang artinya kalau datang sesuatu yang hak dan datang pula sesuatu yang batil. Maka yang batil itu akan binah asa. Itu artinya ayat itu begitu. Tapi ketika kita amalkan buka puasa terakhir air putih sak gelas sama semprong dua. Makan semprong kocok loh. Krawk, krawk, krawk sampai habis. Ini hubungannya apa? Apa? nanti bulan depan diamalkan lagi. Nanti bukan semprong silet dimakan. Tapi siletnya harus silet tatra. Jangan gol. Karena gol itu dia elastis gak bisa patah. Tapi kalau tatra patah. Itu dimakan. Ini dipikir-pikir hubungannya mangan silet makan kaca makan itu dengan ayat Al-Quran. Nah itu kita amalkan. Kita pelajari di kodok. Semuanya dari Al-Quran. Bahkan sekedar La ilaha ilaha subhanaka ini kuntu minadol min diamalkan habis itu apa? Nyemplung sumur dihitung lima menit diamalkan lagi. Besok sepuluh menit. Loh ini kan doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan. Tapi bisa untuk masuk ke dalam air sampai lima belas menit. Dua puluh menit. Hubungannya hubungannya. Baca lagi surat Al-Quran. Ya narukuli barta wassalam ala ibrahim. Padahal itu artinya he api dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. itu dibaca habis itu main sepak bola api enggak panas. Eset itu ada sepuluh di taruk disiram minyak tanah jalan di sepuluh meter lebih enggak panas. Dunggu ini dari hubungannya apa? Jadi itu semua yang kita yakini bisa. Ini tapi jangan coba-coba kalau enggak ada burunya. Memang di situ. Ini masa muda saya tahun 70-80 belum lahir. Itu yang saya bajari itu. Jadi membuktikan ada kekuatan goib di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di situ. Di mana kita bisa enggak penang api selamat. Bisa tenggelam di dalam sampai 20 menit. enggak nafas. Tanya. Bahkan ketika membaca lakot ja'akum rasul min anfusikum azizun alaih mahanikum arisin alaikum bil mu'minin ra'uf rohim fa'in tawal fa'kul asbi allahu la'ilaha ilahu alaihi tawakal tuwa huwa rabbul arsil adim ikut dibaca habis itu teman-teman membawa padang baca itu luput ya selalu luput ya jadi itu unik dari mana ini kekuatan Al-Quran itu yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain ada kekuatannya dan itu bisa dipelajari kenapa dipelajarkan di pesantren pesantren jadi itu anunya jadi apa yang disebutkan sebagai karomah dari Al-Quran itu bisa dibuktikan langsung kalau kitab-kitab suci yang lain itu mukjizat dan karomah nabi-nabi wali-wali zaman kuno tetapi kalau Al-Quran itu bisa kita buktikan sampai saat sampai sekedar doa padam damdama alaihim robohum bidambihim basawah diwoco habis itu kepala dikebrut sama botol tumbuk limon rak gak apa-apa gorong-gorong rok ya hubungannya oh ini dengan kekuatan-kekuatan inilah yang menjadikan kenapa pesantren-pesantren mulai zaman dulu sergeb ngelawan Belanda ya ketika terjadi sesuatu konflik langsung ngelawan ya sekalipun akhirnya kalah karena apa Belanda itu pintar ya begitu menghadapi orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan dia cari ini pasti punya saudara seperguruan dijanjikan sesuatu kalahkan begitu sampai pangeran Tiponegoro juga begitu ketika Belanda ke desa Belanda minta bantuan Bupati Purworejo saudara seperguruan Tiponegoro jadi dulu jadi karoma Al-Quran mulai zaman kuno dulu sudah dipahami karena itu wali songo itu selalu dikaitkan dengan karoma karoma cerita-cerita sih gak masuk akal dan itu bukan dongeng sampai sekarang silahkan bisa dibuktikan ya bahwa setiap Al-Quran ada ini termasuk nanti surat Al-An'am ayat 103 itu bunyinya satu dirkuhul abshoru wawaw yudrikul abshor wawaw latiful wawaw baca ya baca fatehah untuk siapa itu langsung datang kok cegler asal jangan lari ya itu bisa masuk jadi cukup dibaca bisa ketemu siapa saja orang yang sudah meninggal nanti kalau ya alam man kholat wawaw latiful kogir ya untuk nyingkap alam realita ini loh ternyata ada alam lain dibalik alam yang kasat mata ada makhluk lain juga selain di dunia dimensinya beda ya karena itu dalam Al-Quran ada surat jin macam-macam wah itu bukan dong ada faktanya bisa dilihat dengan kita mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk bisa tahu rahasia ini yang membedakan Islam di Indonesia dengan Islam di Timur Tengah orang memahami Al-Quran di Indonesia itu dengan menyingkap kekuatan-kekuatan goib yang ada di dalam Al-Quran bukan sepeda tulisan ya itu kalau kita gemblekan dulu ya dari kediri telungagung belitar itu ya begitu ya banser suruh lepas baju punggungnya digosok ya dan minyak wangi ditulisi raja Al-Quran aja mulai bismillahirrahmanirrahim putus-putus disitu apa dikitab dengan minyak wangi ambilkan pedang yang paling tajam samblek jadah cuma merah-merah itu Al-Quran ini kalau yang tidak paham dianggap dikitab ah sesat tapi kalau kita dicontohkan di zaman dulu ya kayak begini untuk membuktikan Al-Quran bukan main-main tapi betul-betul sabah Allah itu sebabnya di Banten ada seni debu semacam-macam itu sebetulnya amalannya dari ayat-ayat Al-Quran kenapa karena ketika saya belajar disana sama juga amalnya dari disini luar biasa Al-Quran jadi orang Indonesia memahami sesuatu tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain kenapa orang Indonesia itu bangsa tua kenapa terima kasih Terima kasih. Terima kasih.